berada di hutan-hutan Papua nih teman-teman guys ini adalah salah satu hutan-hutan lindung yang di lokasi teman-teman ini kaidamar ya teman-teman nah guys kita lihat ini salah satu hutan-hutan lindung di Papua Indonesia teman-teman kita sedang berada hutan-hutan lindung sedang pasang-pasang cerat ya teman-teman ya guys ini ada jamur jamur-jamur yang bisa dimasak dan bisa dimakan teman-teman wih baru guys ini ada di bumbung tinggi tuh teman-teman ya pasang cerat ini boleh tuban-tuban duri tuban duri banyak sih ini teman-teman kita sedang berjalan-jalan di dalam hutan-hutan lokasi teman-teman tidak ada babi tidak ada babi disini tidak ada babi jadi teman-teman ya guys saya di Pembangun Papua ini saya sedang main kair-kair sendawan sendawan hutan teman-teman untuk saya mau pulang masak dan makan teman-teman ini adalah salah satu pohon ya ini pohon namanya pohon bunga-bunga bunga-bunga di Papua teman-teman jadi nah teman-teman guys ditanggalan Papua di wakil digil tuh seperti ini teman-teman jadi itu sangat jarang dan juga sangat pokoknya sangat jarang ya teman-teman jadi teman-teman ini guys ini adalah salah satu sendawan ya ini sendawan sendawan yang bisa dimasak dan juga bisa dimakan teman-teman nah guys ini adalah sayur sendawan ini fungsinya untuk melancarkan peredaran darah teman-teman sendawan ini dia banyak sekali tumbuh yaitu di kayu-kayu busuk dan juga hutan-hutan Papua teman-teman jadi teman-teman disini tuh banyak sekali namanya landak dan juga tuban duri teman-teman nah guys nah ini adalah salah satu jalan atau jalan landak atau jalan tuban duri teman-teman tuh guys nah guys di hutan-hutan Papua ini nah guys tuh kita melihat banyak sekali ada bunyi-bunyi dan suara-suara nah teman-teman ini adalah salah satu tali rotan teman-teman tali rotan yang terdapat di hutan-hutan di dunia Papua oh my god guys jadi jalan disini tuh harus sangat hati-hati teman-teman kita hati-hati berjalan karena banyak sekali ada ular teman-teman disini juga ular yang sangat pajam ular itu saya sangat sekali suka untuk menggigit teman-teman tuh guys saya ambil sendawan hutan ini untuk pulang tumis dan masak teman-teman nah tuh guys kita lihat ada beberapa jenis tumbuhan ini tumbuhan bunga hutan dan juga ada pohon buah kuning nah teman-teman kita lihat ini namanya tali duri atau tali duri yang biasa teman-teman ini adalah salah satu namanya duri wereb teman-teman ini biasanya dibuat ini kalau manusia kena wih tajam sekali teman-teman tuh guys kita lihat salah satu duri wereb teman-teman di hutan-hutan papua nah teman-teman ini yang biasa dialas daun ini yang biasa dialas sebagai dinding atau dinding daging babi teman-teman dan juga dinding kasuari teman-teman nah daun ini yang biasa dibuat untuk sebagai bahan asar teman-teman nah jadi di hutan-hutan papua ini sangat dingin teman-teman sangat dingin dan juga sangat bermanfaat buat kita ya guys nah tuh jadi di hutan-hutan papua ini ada kasuari ada babi dan juga ada burung-burung teman-teman dan juga ada beberapa jenis binatang yang mereka lari dan berjalan di hutan-hutan sini teman-teman oke guys jadi teman-teman itu kita lagi buru-buru lagi sedang pasang-pasang jerat teman-teman di hutan-hutan papua sini ya guys ini adalah salah satu kebun nah kita sudah berada di jalan jalan yang mau menuju ke dalam hutan-hutan teman-teman guys jadi kita melihat dan juga cari-cari sendawan nah ini adalah salah satu jalan untuk pergi ke berburu teman-teman nah guys jadi teman-teman yang saya berjalan ini masih di pinggir-pinggir hutan teman-teman masih di pinggir-pinggir hutan guys nah guys kita lihat ini adalah salah satu jerat tuh ini adalah salah satu jerat namanya jerat landak ya jerat landak atau jerat body teman-teman oke guys nah ini ada ember ada ember untuk mandi di bawah situ sumur namanya di bawah itu ada sumur ya guys kita jalan dan melihat-lihat guys tuh teman-teman kalau hutan asli Papua itu kayak gini guys kayak gini hutannya teman-teman tuh ya guys coba kita berjalan dan kita melihat apakah di bawah itu ada sumur atau tidak teman-teman teman-teman itu guys jadi teman-teman hutan 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 Papua di alam bebas itu seperti ini guys tuh guys ini adalah salah satu hutan ini pohonnya yang sudah tumbuh kurang lebih berapa ratus tahun ya teman-teman ini berapa ratus tahun mertebang tumbuh lagi teman-teman tuh guys kalian ini ini ada salah satu pohon kayu besi ini kayu besi teman-teman ya kita lihat ini sudah berapa tahun dia umurnya nih guys sudah kemungkinan seratus tahun teman-teman seratus tahun umurnya jadi teman-teman teman-teman di hutan bovin di Papua itu dia punya tempat dan kondisi geografisnya itu seperti ini teman-teman geografisnya itu ada gunung ada turun ada dataran jadi jadi teman-teman ini adalah rawa-rawa sagu ada sagu licin dan juga beberapa yang lainnya teman-teman nah tuh guys ini tali rotan ya teman-teman ini tali rotan asli dari alam teman-teman tuh ini tali rotan tuh guys oke teman-teman ini adalah salah satu tempat mandi tempat mandi di bawah kali sungai oke guys mungkin begitu teman-teman saya vlog di jalan-jalan di hutan lindung Papua teman-teman semoga tuh teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya tuh guys jadi hutan alam lindung Papua ini sangat indah sangat bagus dan juga sangat bermakna oke teman-teman mungkin begitu video saya pada siang kali ini saya vlog di jalan dan lempah-lempah hutan-hutan Papua jadi Indonesia Timur udah sangat capek teman-teman nah ini ada nibung-nibung nibung-nibung yang sangat tinggi ya teman-teman tuh kita lihat dan juga alam-alam dan sekitarnya ada burung-burung dan juga ada binatang binatang lainnya ya guys oke bro mungkin begitu berjalan di hutan Papua teman-teman jangan lupa like share subscribe and comment by next video guys guys guys